Bo William kritik pedas Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji dan Vanessa Angel di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar menuai cibiran setelah diduga menyenggol Fuji hingga mengungkit almarhumah Vanessa Angel. Sikap suami Aurel Hermansyah itu sepulang haji lantas dibahas. Atta Halilintar sempat membuat konten TikTok, Jangan Ya Dek Ya, yang memicu amarah fans Fuji. Sebabnya, konten itu dinilai mirip dengan situasi yang dialami sang selebgram. Selang beberapa hari, akun TikTok Atta Halilintar kedapatan mireh post-postingan tentang isu mendiang kakak ipar Fuji, Vanessa Angel hamil duluan. Namun kakak tarik Halilintar justru lagi-lagi dianggap kurang bijak hingga disebut blunder oleh netizen. Cibiran dan hujatan dilayangkan kepada Atta dan keluarga karena dinilai menyenggol Fuji sampai ke telinga sang mertua. Di hadapan awak media, Anang Hermansyah dan Asanti memberikan pembelaan kepada putrinya dan sang menantu yang dihujani komentar negatif. Asanti yakin menantunya tak berniat untuk menyindir Fuji. Kalau aku yakin gak mungkin mereka, Atta dan Aurel, maksudnya mau nyindir siapa-siapa, menurut aku harusnya sih gak gitu ya, kata Asanti seperti dilihat dari postingan TikTok, Asrimelia 3. Menurut aku Aurel sama abang harusnya gak punya sikap atau sifat seperti itu sih. Menurut aku ya, bukan karena aku orang tuanya tapi coba nanti aku tanya lagi apa permasalahannya, sambungnya. Atta Halilintar pun sudah meminta maaf dan menghapus konten yang ramai dikaitkan dengan Fuji. Meski begitu, sejumlah netizen terlanjur dibuat kesal. Bahkan mereka sampai menyinggung adab Atta Halilintar sepulang haji hingga membanding-bandingkannya dengan Raffi Ahmad yang juga menunaikan ibadah ke Tanah Suci pada 2024 ini. Kalau mau ikutan yang positif Raffi Ahmad aja, kata netizen. Salup sama Raffi Ahmad, pulang haji gak pernah nyenggol orang lain, insya Allah mabrur hajinya, timpal yang lain. Mas Raffi Ahmad gak pernah nyenggol orang, tulis netizen. Selain itu, YouTuber Atta Halilintar mendapat hujatan di media sosial setelah diduga menyindir selebgram Fuji-an lewat salah satu kontennya. Suami Aurel Hermansyah itu membuat konten TikTok jangan ya dek ya yang situasinya diduga menyindir Fuji-an. Penyanyi Asanti, ibu mertua Atta Halilintar, membela menantunya itu terkait kisruh yang sedang berkembang. Aku yakin gak mungkin mereka, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, nyindir siapa-siapa, kata Asanti di Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2024. Asanti merasa anak dan menantunya tidak memiliki sifat yang suka menyindir orang lain. Meski demikian, Asanti berupaya menanyakan langsung dugaan tersebut ke Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Aurel sama abang, Atta Halilintar, gak punya sikap seperti itu, menyindir orang lain, kata Asanti. Aku tanyakan lagi ke mereka apa permasalahannya, lanjutnya. Sejauh ini hubungan Asanti dan Fuji-an tetap baik-baik saja. Di pertemuan terakhirnya, Asanti dan Fuji-an bahkan berpelukan dan bertegur sapa. Istri